Halo selamat datang di Rindive Review Oke dan pada kesempatan kali ini kita bakal tes Redmi Note 12 Pro 5G ini bakal tes game Genshin Impact dan untuk versi MIUI yang aku masih pakai di 14.0.3 dan untuk versi Android nya masih di versi Android 12 ya guys oke jadi untuk baterai kita lihat dari suhu baterainya disini masih di sekitaran 39 derajat Celcius ya untuk pertama kali buka game jadi ini tadi aku satu menit aja masih buka game dan kita bakal tes aja untuk performa dari Redmi Note 12 Pro 5G ini yang menggunakan Dimensity, chipset Dimensity 1080 ya kalau kita lihat di AIDA ini dia menggunakan chipsetnya itu Dimensity 1080 guys oke jadi langsung aja kita tes untuk bermain Genshin Impact oke disini kita coba dulu kan di settingan dimana untuk settingan grafiknya disini saya coba untuk pakai rendah rendah terlebih dahulu ya nah disini pakai rendah rendah 60fps kita coba pakai settingan seperti ini ya di rendah 60fps dan untuk fps nya kita bisa lihat di bagian sebelah kiri ini oke jangan lupa kita aktifkan juga untuk game turbo nya kita percepat dan performanya disini udah aktif kita klik bersihkan memory jadi ini pakai setting yang terendah ya teman-teman bukan yang terendah jadi kita langsung aja untuk coba dan kita cari lawan dimana ya untuk settingan yang seperti ini menurut saya masih cukup nyaman ya di awalan masih bisa dapat rata-ratanya di atas 30fps disini apakah ada musuh? belum ada ya oke masih nyaman sekali untuk awal bermain settingan rendah ini bisa dapat di sekitaran 48fps dan ini menurut saya cukup bagus untuk sebuah awalan coba kita ubah dulu ya guys untuk waktunya jadi siang hari oke jadi ini udah pakai siang hari jadi apakah ada penurunan fps atau tidak? saya rasa masih aman ya guys di sekitaran 39-43 fps oke ini masih nyaman banget teman-temannya lancar banget ya di settingan ini oke kita coba skill ultimate oke efeknya juga bagus untuk layarnya juga bagus mantap ini mantap sekali gitu teman-teman untuk lancarnya tentu saja lancar ya dan untuk fpsnya masih di sekitaran ya 30an naik turun tapi lebih seringnya ke 35an fps ya dan ini masih bagus di settingan rendah aja nyaman sekali ya teman-teman jadi menurut saya untuk settingan yang oke ini di settingan rendah ini coba atau kita bakal naikkan satu tingkat coba kita naikkan ke satu tingkat yaitu adalah settingan menengah di 60 fps oke jadi pakai settingan seperti ini kita coba aja guys apakah di sana ada musuh? coba cari musuh ya guys ya oke kayaknya disini sepi sekali oh iya ini untuk motion blurnya ini on ya jadi nggak saya otak atik yang saya ganti cuman fpsnya aja ya teman-teman gak ada musuh ya kita coba ya nah disini untuk performanya memang menurut saya masih oke sih teman-teman tapi memang terlihat sedikit lebih berat daripada yang tadi tapi masih playable masih teman-teman ya tapi memang terasa agak lebih berat kalau kalian mau lebih ringan kalian bisa pakai settingan yang sebelumnya tadi ya guys ya meskipun memang untuk fpsnya disini masih ada rata-rata di sekitar 30-an tapi memang secara feel lebih nyaman di settingan yang rendah tadi teman-teman untuk settingan medium ini masih cukup oke tapi kurang gimana ya guys ya kurang begitu smooth ya tapi untuk cover masih bagus sih mendapatkan fps yang seperti ini guys oke untuk pertarungan juga masih aman ya dengan catatan ini pertarungan-pertarungan kecil aja ini ada sedikit musuh yang besar jadi kita bakal cobain gimana performanya oke masih bagus bisa dilibas habis juga ya efeknya keluar mantap teman-teman wuh mantap guys lancar ya jadi kalau untuk settingan medium sama settingan rendah ini menurut gue gak ada kendala sih dan masih oke-oke aja untuk performanya untuk grafiknya ini juga bagus banget teman-teman ini grafiknya bagus juga ya lalu untuk hangatnya mungkin di sekitaran sini dekat kamera lalu kita lihat untuk AIDA 64 nya oke disini untuk baterainya ini di suhunya udah naik ya untuk baterai di 43 derajat celcius tapi masih oke lah untuk masih nyaman ya untuk dikenggam karena mungkin saya pakai UEFI jadi masih nyaman untuk dikenggam tapi untuk suhunya memang udah naik ya selama beberapa menit bermain mungkin ini sekitar 5 menitan ya 5 menit lebih dan untuk overall kalau kalian yang ingin bermain Genshin Impact dengan Redmi Note 12 Pro 5C ini menurut saya cukup nyaman dengan settingan yang seperti ini dan untuk overall mungkin kalian ingin lebih ringan kalian bisa nonaktifkan motion blur ya kalau kalian gak tahu untuk cara menonaktifkannya kalian bisa cek aja disini guys di bagian grafik lalu kalian ubah motion blur nya menjadi off atau bloom nya juga bisa keubah menjadi off tapi nanti gambarnya akan menjadi seperti kurang oke ya tapi ini bisa memperlancar fps ya teman-teman ya jadi bisa menaikkan fps ya teman-teman ya bisa dilihat disini terlihat lebih ringan oke jadi kurang lebih seperti ini ya review dari rendef review semoga bisa bermanfaat ya buat kalian ya teman-teman ini HP masih recommended banget ya guys ya juga untuk jaringannya juga udah 5G jadi mantep banget di tahun ini selain bodinya yang cakep untuk layarnya ini juga cakep teman-teman oke jadi semoga bermanfaat ya jangan lupa di subscribe rendef review yuk ya 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 ya